Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Pembangunan Jumbatan Alalak yang berada di Jalan Hasam Basri atau Kayu Tangi Ujung yang berbatasan dengan Banjarmasin Baritokuala terus berjalan bahkan sudah memasuki tahap pengaspalan Wali Kota Banjarmasin beserta jajarannya pun melihat proses kelanjutan pembangunan Jumbatan yang berada di Jalan Nasional Kalimantan Selatan ini Baisukan Jumat 13 Agustus 2021 Pembangunan Jumbatan Alalak yang berada di Jalan Hasam Basri atau Kayu Tangi Ujung yang berbatasan dengan Banjarmasin Baritokuala terus berjalan bahkan sudah memasuki tahap pengaspalan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina beserta jajarannya pun melihat proses kelanjutan pembangunan Jumbatan yang berada di Jalan Nasional Kalimantan Selatan ini Baisukan Jumat 13 Agustus 2021 Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Pembangunan Jumbatan Alalak ini dimulai sejak 2019 lalu Wah ini telah memasuki tahap pengaspalan wan perapian sisa-sisa pembangunan sisi Jumbatan Progres pembangunan Jumbatan ini diharapkan Ujar Ibn Sina akan selesai sesuai target yaitu 15 September 2021 mendatang sehingga bisa berfungsi dengan baik mengingat Jumbatan Alalak ini menghubungkan dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Alhamdulillah Jumat berkah hari ini kita meninjau progres pembangunan Jumbatan Alalak dan saya bersama Pak Sofi dari Dalai berharap ini sesuai dengan rencana akan selesai nanti tanggal 15 September 2021 petertunda memang tetapi sengaja kami lihat situasi di lapangan memang progresnya sangat mengembirakan apalagi ini menghubungkan Kota Banyarmasin dan Kabupaten Baritahku Alam dan Provinsi Kalimantan Selatan tentu berbangga hadirnya jembatan ini dan teknologinya juga luar biasa mungkin tidak ada yang sama seperti ini di Indonesia lainnya dan tingkat kesulitannya juga sangat tinggi sebetulnya Jumbatan Lengkung itu tidak mudah seperti kita melihat hasil jadinya oleh karena itu mudah-mudahan di jalan nasional seperti ini akan berfungsi dengan baik Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan Sawki Kamal memadahkan progres pembangunan Jumbatan Alalak sudah memasuki finishing atau masa pengaspalan wanperapian sisa pembangunan Jumbatan Lawas yang berada di sampingnya pun telah dilakukan pembongkaran Sawki Kamal menyatakan Jumbatan Alalak ini masa pengerjaannya selesai pada September 2021 namun untuk memastikan kekokohan Jumbatan tersebut maka nantinya akan dilakukan masa uji coba bagi roda 4 hingga roda 6 ini tinggal kita pengaspalan kemudian pengkap jembat perapian lah utilitas-utilitas dirapikan jalan akses ya mungkin yang bawah yang belum ini karena kita menunggu pembangkaran ini itu nanti agak terakhir ya selanjutnya kita juga masih lampu ya ya elektrikalnya kalau secara struktur yang besarnya selanjutnya sudah selesai tinggal finishing berarti apa lah ini kita finishing lah finishing pengaspalan ya mudah-mudahan kita sesuai masih sesuai darjah lah mungkin masa agak sedikit tapi kalau pengaspalan itu mungkin akhir bulan ini sudah ya ya sudah boleh pak ya sudah boleh intinya dia September ini sudah September secara kontrak 15 selesai Salki Kamel menambahkan jumatan alalak ini nantinya akan diresmikan penggunanya oleh Menteri PUPR